Patung Dewi Kuam Injilit 9 Tiba-tiba wajah Hangcu berubah pucat. Bagaimana kalau penjahat itu mencelakakan ayah ibuku gadis itu kertak gigi dan sepasang matanya memancarkan api? Jangan khawatirkan yang bukan-bukan, Hangcu. Kurasa penjahat itu menculik kedua orang tuamu dengan maksud tertentu. Kalau benar ia hendak mencelakakan mereka, bukankah lebih mudah mereka lakukan di sini? Perlu apa mereka bersusah payah menculik mereka? Hangcu setujui pendapat ini dan ia berangkat pada saat itu juga untuk mulai mencari kedua orang tuanya. Tiong Li hanya menyetujuinya dan keduanya lalu berangkat, hingga Lo Sam kembali merasa heran hingga ia tak dapat berkata-kata. Hangcu yang ketika kecilnya sering ia ajak bermain-main, kini telah menjadi gadis cantik jelita dan mempunyai kepandaian seperti setan. Gadis yang dulu lenyap itu kini datang dan pergi lagi bagaikan seekor burung yang bersayap. Setelah dapat meredakan keheranannya, ia lalu berlari-lari keluar rumah untuk menceritakan peristiwa kedatangan Hangcu itu kepada para tetangganya. Mari kita ikuti Lian Eng yang dengan hati hancur dan kecewa beda kodanya di malam kelam. Gadis ini merasa kecewa sekali, dan ia malu terhadap Hangcu karena di depan gadis itu Tiong Li menyatakan cintanya kepada Hangcu. Biarpun ia belum menunjukkan perasaan hatinya kepada pemuda itu, namun pengakuan Tiong Li itu merupakan tamparan baginya. Ia tidak marah kepada Tiong Li, bahkan menghargai kejujurannya yang berterus terang, tapi betapapun juga ia tidak mudah menindas perasaan marah dan bencinya kepada Hangcu, gadis yang dianggapnya sebagai perintang kebahagiaannya itu. Ia teringat kepada Xiaoma dan diam-diam ia makin bersedih. Sungguh nasib mempermainkan mereka. Xiaoma cinta padanya tapi ia tertarik kepada Tiong Li yang ternyata mencinta Hangcu. Jadi, dalam hal ini hanya Hangcu yang beruntung dan tepat pilihannya. Ah, sungguh hal ini membuat ia makin iri hati kepada Hangcu. Sedikitpun ia tak pernah mimpi bahwa Hangcu juga menjadi korban keganjilan alam, karena Hangcu ternyata mengandung hati cinta kepada Xiaoma. Demikianlah, semalam penuh Lian Eng melarikan kudanya hingga ketika malam telah terganti fajar, kudanya tak kuat berjalan lagi dan terpaksa ia turun. Ternyata mereka telah sampai di kaki sebuah bukit. Kalau malam tadi udara diterangi bulan, kini bulan yang sudah tenggelam membuat cuaca menjadi gelap. Baiknya ada cahayanya lebih dulu sebelum rajas yang itu sendiri keluar. Burung-burung pagi mulai berkicau, dari sebuah kampung yang agak jauh terdengar suara ayam berkoko. Mendengar suara itu dan melihat keadaan di sekelilingnya yang sunyi, timbulah perasaan sedih di hati Lian Eng. Ia merasa betapa hidupnya sebatang kara dan sunyi. Kemudian secara samar-samar ia teringat bahwa orang tuanya mengalami bencana ketika ia masih kecil dan teringat akan kakeknya yang kini entah berada di mana. Makin sedihlah hati Lian Eng dan ia tidak dapat menahan pula kesedihannya hingga ia mendekat muka dengan kedua tangannya dan menangis. Terisak-isak di bawah sebatang pohon besar. Sungguh menyedihkan keadaan gadis itu. Tiba-tiba Lian Eng mendengar suara helaan napas. Biarpun suara itu sangat perlahan, namun cukup untuk membuat ia sadar dan meloncat bangun. Ternyata di belakangnya telah berdiri seorang pemuda cakap dan ketika ia memandang lebih teliti, orang itu bukan lain ialah Xiao Leong. Nona Lian Eng, mengapa kau berada seorang diri dan bersedih di sini tanyanya? Tidak ada sangkut pautnya dengan kau. Pergilahkah sebelum aku menjadi marah? Xiao Leong tidak mau pergi, bahkan menyandarkan diri pada batang pohon siung itu sambil tersenyum dan memangku kedua lengan. Memang dunia ini tempat yang mengecewakan, bukan? Aku tahu mengapa kau bersedih. Apa kau kira aku tidak mengetahui pertemuanmu dengan Tiong Li si tukang obat, hektometer, orang macam dia itu tak patut dipikirkan. Lian Eng menjadi heran sekali mengapa setan ini tahu saja urusan orang. Jangan sebut-sebut Tiong Li, aku tidak mempunyai urusan sesuatu dengan dia. Dan kau pergilah, mengapa jual obrolan di sini? Xiao Leong berkata dengan halus. Aku kasihan kepadamu, Nona. Seperti dulu pernah ku katakan, aku ingin sekali menjadi sahabat baikmu, maka baiklah aku berterus terang saja. Tiong Li adalah seorang rendah yang tak pantas dijadikan teman. Dia dan Hong Chu adalah orang-orang tak tahu malu. Coba kau pikir, mereka itu seorang pemuda dan seorang gadis, tapi telah melakukan perjalanan dan hidup sebagai sepasang suami istri saja. Bukankah hal itu melanggar pula peraturan dunia Kang Ong? Mereka itu patut dibasmi dan dibunuh. Kalau kau merasa sakit hati kepada mereka, jangan khawatir, aku Xiao Leong masih sanggup membinasakan mereka. Cukup kata-kata Mulian Eng membentak. Apa kau kira kepandayanmu sudah tidak ada lawannya maka kau berani menyombong di depanku? Coba kau terima seranganku ini sambil berkata demikian, Lian Eng segera melayangkan pukulan Huomo Kang yang sakti dan hebat. Tentu saja Xiao Leong menjadi terkejut sekali. Tadinya ia mengharap bahwa bujukan dan kebohongannya akan berhasil, tidak taunya Lian Eng bahkan menjadi marah dan menyerangnya. Ia maklum akan kelihayan Huomo Kang, maka cepat sekali ia loncat berkelit jauh sambil berkata, Nona Lian Eng, mengapa kau malahan menyerangku? Aku bermaksud baik, semua ini terbit dari hatiku yang mencinta padamu. Diam kau, bangsat. Nona Lian Eng, kau benar-benar telah putah. Kalau dulu kau hanya gagu, sekarang kau butah. Kau telah tergila-gila kepada Tiong Liang hina dan rendah. Sungguh memalukan. Bukan main marah hati Lian Eng. Ia loncat menyerang lagi dan Xiao Leong menggunakan seluruh kepandainya untuk melawan. Ternyata Xiao Leong juga bukan lemah. Ia memiliki Lwe Kang yang tinggi dan Gin Kang yang cukup hebat pula. Pula, kedua lengan tangannya telah terendam bisa yang keras hingga kulit lengannya itu telah menjadi berbisa. Berbahayalah orang kalau sampai tersentuh lengan berbisa itu, karena bisa mati seketika itu juga. Karena inilah, maka Xiao Leong selalu memakai sarung tangan panjang sampai ke siku. Sekarang, menghadapi Lian Eng yang liai, cepat ia berkelahi sambil melepaskan kedua sarung tangannya hingga tampak kulit lengan yang berwarna merah ke hijau-hijauan dan mengeluarkan bau harum-harum memabokan. Lian Eng tahan napasnya dan mengerti bahwa Xiao Leong tak boleh dibuat gegabah, maka ia pun kerahkan tenaganya dan menyerang makin hebat. Kini semua rasa mendongkol dan marahnya ditumpahkan kepada Xiao Leong. Biarpun Xiao Leong memiliki kepandain yang tinggi dan jarang terdapat orang sepandai dia, namun kali ini menghadapi murid Huomo Li yang sedang marah, ia menjadi sibuk juga. Kedua tangan Lian Eng yang mengeluarkan hawa panas sekali itu menyambar-nyambar hebat dan setiap pukulan mengancam jiwanya. Karena inilah maka Xiao Leong tak kuat menahan dan berkelahi sambil mundur. Ketika ia mendapat kesempatan, ia lari ke atas bukit itu. Namun Lian Eng berseru. Kau hendak lari kemana dan gadis itu tetap mengejarnya dengan cepat. Ilmu lari cepat Xiao Leong masih kalah kalau dibandingkan dengan Lian Eng hingga sebentar saja gadis itu dapat mengejarnya. Mereka bertempur lagi dengan hebat di mana saja mereka bertemu. Di pinggir jurang, di lareng bukit, di atas batu-batu besar. Gerakan mereka demikian cepat dan gesit hingga kalau dilihat dari bawah bukit, keduanya merupakan sepasang burung besar tengah bertempur ramai. Lian Eng sama sekali tidak mengira bahwa ia dipancing oleh lawannya menuju ke sarang Xiao Leong yang baru. Pemuda itu telah memilih bukit itu sebagai tempat tinggalnya dan telah melengkapi bukit itu dengan tempat-tempat rahasia yang berbahaya. Kini ia yang tidak kuat melawan Lian Eng, sengaja lari dan pancing gadis itu naik bukit. Ketika mereka berkelahi dan lari saling kejar sampai di puncak, tiba-tiba Xiao Leong lari memasuki segerombolan pohon. Lian Eng mengejar dengan gemas ketika dilihatnya betapa Xiao Leong menengok dan memandang padanya dengan senyum mengejek. Tapi tiba-tiba saja tanah yang diinjaknya terbuka dan tubuhnya terjeblos ke bawah. Ini adalah sebuah daripada tempat-tempat rahasia Xiao Leong yang merupakan jebakan berbahaya. Tanah di situ hanya palsu, dan di bawah terpasang papan-papan besi yang dapat digerakan dan dibuka hanya dengan menekan per yang dipasang dengan licin di sebuah batang pohon. Tadi ketika Lian Eng mengejarnya, Xiao Leong gerakan papan itu hingga tiba-tiba terbuka di bawah kaki Lian Eng yang tidak sempat loncat menghindari bahaya ini. Tapi Lian Eng berkepandayan tinggi sekali, maka dengan menggunakan ginkangnya, ketika kakinya menyentuh tanah di bawah, cepat sekali ia telah membal kembali ke atas. Namun, alangkah terkejutnya ketika ia tidak melihat lubang di atasnya karena papan-papan besi itu telah tertutup kembali. Sambil meloncat, Lian Eng menggunakan tangannya mendorong tapi tubuhnya segera turun kembali ke bawah. Ia tidak berdaya keluar, maka ia segera perhatikan keadaan sumur di mana ia terjatuh itu. Ruang di mana ia terjatuh adalah semacam gua di bawah tanah, dan ia melihat dirinya terkurung kerangkeng besi. Lian Eng tersenyum geli dan ia merasa lega, karena apa artinya kerangkeng besi ini baginya? Dengan sekali dorong saja maka terbukalah pintu kerangkeng itu dan ia lalu keluar. Ternyata gua itu memanjang dan gelap sekali, tapi match Lian Eng yang sudah terlatih dapat juga melihat bahwa dinding gua itu adalah batu cadas sitang yang kuat sekali. Ia menduga-duga jalan. Itu akan menembus kemana, tapi dengan tabah dan berani ia maju melangkah terus ke depan. Pada sebuah tikungan, tiba-tiba dari luar menyorot masuk sinar terang dan terdengar suara tertawa orang. Ia heran sekali karena yang tertawa adalah dua orang, seorang laki-laki dan seorang wanita. Ia kenali bahwa suara tawa laki-laki itu adalah suara siau liong, tapi wanita itu entah siapa. Dan kini jalan itu melebar dan tampaklah ruang yang luas sekali di bawah tanah, sedangkan cahaya yang masuk adalah kahaya matahari yang entah menembus dari mana dapat masuk ke situ. Ternyata siau liong telah menemukan dan membuat tempat tinggal di atas bukit itu dengan sempurna sekali. Tempat tinggal di bawah tanah. Tiba-tiba ia mendengar suara siau liong yang berkata, Lian Eng, kau menyerahlah saja dan menjadi kawanku. Bangsat curang dan pengecut. Tunggulah, sebentar lagi aku akan membuat kau menjadi kawan cacing tanah seru Lian Eng dengan gemas sekali. Tapi pada saat itu juga, dari kanan kiri dan depan belakang terdengar desis keras dan tau-tau semacam asap putih menyembur padanya. Lian Eng terkejut dan mencoba menahan nafasnya, tapi terlambat. Ia telah menyedot asap itu dan mencium bau harum sekali dan tiba-tiba kepalanya menjadi pening dan pandang matanya gelap. Lapat-lapat ia mendengar suara ketawa siau liong dan bentakan suara wanita. Kau, laki-laki tidak setia. Setelah itu Lian Eng roboh pingsan. Setelah gadis pendekar itu roboh pingsan tak berdaya, maka keluarlah siau liong dari tempat persembunyiannya dan tertawa bergelak-gelak. Di belakangnya datang seorang perempuan muda yang cantik dan berpakaian warna merah yang mewah sekali. Ternyata perempuan itu bukan lain ialah Ang Ie Nyo Nyo, wanita lihai sumoy dari Kue Eng Chu yang terbunuh oleh Hang Chu dulu itu, bahkan wanita ini pun telah dipatahkan tangannya oleh Hang Chu. Bagaimanakah wanita baju merah ini bisa berada di situ bersama siau liong? Beberapa tahun yang lalu, ketika guru siau liong, yakni tokak choa yang lihai dan jahat mendapat luka-luka parah dan dibikin menjadi seorang bercacat oleh Huomoli, Maka dengan hati sedih dan malu siau liong menggendong gurunya yang sudah tiga perempat mati itu masuk ke dalam gua ular. Di dalam gua siau liong membanting tubuh suhunya di atas pembaringan batu dan ia sendiri duduk sambil menunjang dagu. Ia memang sama sekali tidak mempunyai rasa sayang kepada suhunya itu, apalagi setelah melihat betapa suhunya kini menjadi orang tidak berguna, maka ia sama sekali tidak peduli. Ia lebih banyak memikirkan diri sendiri, dan bagaimana ia harus bertindak untuk kepentingan dirinya. Ia pikir hendak meninggalkan gurunya biar mampus kelaparan di dalam gua. Tapi kemudian timbul pikirannya bahwa kalau ia pergi, ia hendak pergi ke manakah? Ia merasa sakit hati sekali kepada Tang Lasem Sian dan murid-muridnya yang telah menghinanya. Untuk membalas dendam, kepandainya terlampau rendah. Pada saat ia duduk melamun, suhunya sadar dari pingsannya yang kedua kalinya, lalu berusaha untuk bangun duduk, tapi ia tidak kuat, maka ia memandang kepada Xiao Leong dan berkata lemah. Xiao Leong, bantulah aku bangun. Xiao Leong menengok dengan pandang jemuh. Bangunlah sendiri bentaknya kasar. Gurunya diam saja dan berkata dengan lemah, Sesukamulah, kau boleh biarkan aku mampus di sini, tapi kau sendiri akan menjadi orang tidak berguna dan akhirnya kau pun akan mampus dengan terlantar, dihina sana-sini. Mendengar kata-kata suhunya Xiao Leong marah sekali dan loncat bangun dengan kepalan tangan terangkat hendak memukul mati suhunya yang telah menjadi orang lemah tiada guna itu. Tapi ia turunkan lagi tangannya ketika melihat betapa wajah suhunya menyeringai dan mengejeknya, lalu anak muda itu jatuhkan diri sambil menangis sedih. Aha, aku harus berbuat apa, bagaimanakah dengan nasibku kelak, demikian ia mengeluh. Kalau kau dapat mewarisi kepandaianku, tentu kau takkan terhina orang lain. Kau, sudah menjadi orang tidak berguna, kata Xiao Leong putus asa. Asal aku dapat hidup lebih lama, tentu dapat ku didik kau. Maka teringatlah Xiao Leong akan obat pemberian si tabib dewa untuk suhunya maka ia lalu berkata. Aku mau merawat kau sampai sembuh, suhu. Tapi kau harus turunkan semua kepandaianku dan mengajarku sampai pandai betul. Suhunya keluarkan senyum kemenangan. Habis kau tak dipikir bagaimana, anak bodoh? Kalau aku tidak turunkan kepandaianku, habis kepada siapa lagi? Kalau bukan kau yang balaskan sakit hatiku, habis siapa lagi yang sanggup? Siapa sudi balaskan sakit hatimu? Kau jatuh ke tangan mereka adalah karena kebodohanmu sendiri, ada sangkut paut apakah dengan diriku? Tapi bagaimanapun juga, kalau aku sudah pandai, pasti akan ku cari murid-murid Tang La Sam Sian untuk menghajar mereka dan memuaskan hatiku. Suhunya perdengarkan suara ketawa ha, ha, hai, hai. Itu sama saja, sama saja. Semenjak itu, Xiao Leong merawat suhunya dengan menggunakan obat mujijat dari Kiang Chu Leong. Dengan teliti Xiao Leong merawat Tokak Chua sampai beberapa bulan, karena ia melakukan itu dengan mempunyai maksud tertentu, yakni memeras keluar semua kepandaian suhunya ini kalau sudah sembuh. Akhirnya sembuhlah Tokak Chua, walaupun ia harus berjalan pincang dan tubuhnya makin bongkok serta tenaganya lenyap sama sekali dan menjadi lemah. Akan tetapi, karena otak Xiao Leong cerdik sekali, ditambah pula Tokak Chua juga mengajar dengan sungguh-sungguh hati karena ia pun mempunyai maksud, yakni hendak menjadikan Xiao Leong seorang yang pandai sekali agar dapat membalaskan sakit hatinya, maka Xiao Leong maju pesat. Ia mengajar teorinya saja dan Xiao Leong berlatih silat di bawah pengawasannya. Biarpun ia sendiri tak dapat memberi bukti kehebatan pelajaran silat yang diajarkannya, tapi ia masih juga dapat memberi contoh gerakan-gerakannya, walaupun dengan lemah dan lambat. Namun, ia dapat menegur semua kesalahan dalam gerak pelajaran, hingga bagaimanapun juga, akhirnya Xiao Leong dapat juga mewaris ilmu kepandainya yang memang hebat. Bahkan Xiao Leong demikian pintarnya dan dapat mempelajari ilmu tongkat suhunya serta mengubahnya dengan tipu-tipu tambahannya sendiri di bawah pengawasan dan petunjuk suhunya. Ilmu tongkatnya ini diberi nama ilmu tongkat ular hitam kepala dua. Juga dari suhunya, Xiao Leong mempelajari kegunaan racun ular dan binatang berbisa lainnya yang jahat dan berbahaya. Kedua lengan tangannya bahkan oleh suhunya direndam dalam bisa hingga menjadi lihai dan berbahaya. Kurang lebih empat tahun kemudian, Xiao Leong telah menjadi pandai dan bahkan ia lebih hebat dari Tokak Choa, karena selain dia memiliki tenaga besar, juga ilmu tongkatnya dan kedua lengannya merupakan kelebihan daripada suhunya. Ia lalu meninggalkan suhunya, dan ketika suhunya minta ia menanti beberapa tahun lagi, Xiao Leong menjadi marah dan hampir saja ia memukul mati suhunya itu. Dengan mengandalkan kepandainya yang tinggi, Xiao Leong malang melintang di dunia Kangou dengan pakai julukan ular hitam kepala dua. Ia memang mempunyai watak yang jahat dan dasarnya memang tidak baik, maka sebentar saja ia telah melakukan berbagai kejahatan. Ia merampok orang-orang hartawan dan mengumpulkan harta besar yang disimpannya di atas bukit Kisan, di sana ia membuat terowongan di bawah tanah yang dipasangi banyak jebakan rahasia yang lihai. Di situlah ia mengumpulkan harta rampasannya. Selain merampok, Xiao Leong juga seringkali melakukan perbuatan rendah dan terkenal sebagai seorang penjahat pemetik bunga. Tiap kali melakukan kejahatan, ia selalu meninggalkan tanda lukisan ular hitam kepala dua. Sebagai mana mudah diduga, yang melakukan kekacauan dengan menyerbu kelenteng Kuan Im Byo dan berhasil membunuh Chin Hwe Asian Li dan Kim Bok Sian Jin serta berhasil pula menggondol pergi patung Kuan Im Poh Wasat adalah pemuda jahat ini. Ia sengaja memakai kedok sutra hitam agar Kim Hwe Asian Li salah sangka dan bingung. Perbuatan ini sengaja ia lakukan mencontoh perbuatan suhunya dulu, yakni mengadu dombakan ketua Kuan Im Kau dengan orang lain. Selain ini, masih banyak kejahatan lain ia lakukan. Belum lama ini ia bertemu dengan seorang gadis cantik baju merah, yakni Ang Ie Nyo Nyo. Siang Liong tertarik kepada gadis cantik ini dan sebaliknya Ang Ie Nyo Nyo yang juga terkenal sebagai seorang gadis gagah yang genit dan cabul, segera merasa senang sekali kepada Siang Liong, pemuda yang selain tampan dan gagah, juga berkepandayan tinggi itu. Mereka segera menjadi kawan baik yang saling mencinta. Ang Ie Nyo Nyo bahkan ikut Siang Liong tinggal di Bukit Kisan serta mengurus keperluan sehari-hari pemuda itu. Mereka tinggal di situ dengan beruntung untuk beberapa hari lamanya. Dan baru pada hari itu mereka berpisah ketika Siang Liong turun bukit dan tinggalkan Ang Ie Nyo Nyo. Ketika Siang Liong pancing Lian Eng dan berhasil menjebak gadis dan menyemprotnya dengan hawa beracun hingga Lian Eng jatuh pingsan, tak sangkanya sama sekali bahwa Ang Ie Nyo Nyo yang telah jatuh hati padanya, sudah kembali pula di situ menanti kembalinya. Ketika Siang Liong melihat Ang Ie Nyo Nyo maka ia merasa kecewa, karena tentu saja ia tidak leluasa lagi untuk mencelakakan Lian Eng yang sedang pingsan. Biarkan aku urus musuhmu ini teriak Ang Ie Nyo Nyo yang cepat cabut pedangnya hendak disabitkan ke leher Lian Eng. Moi Moi, tahan Siang Liong memang biasa menyebut Moi Moi atau dinda kepada Ang Ie Nyo Nyo walaupun sebetulnya umurnya masih lebih muda daripada perempuan itu. Secepat kilat Siang Liong dapat merampas pedang yang hendak tewaskan Jiwa Lian Eng. Jangan kau bunuh dia. Aku sengaja tangkap dia untuk pancing musuh-musuhku kemari. Oh, begitukah kata Ang Ie Nyo Nyo sambil mengerling tajam dan mulutnya tersenyum mengejek setengah tidak percaya. Kalau begitu, biarlah di aku lemparkan dalam penjara ular. Siang Liong tak dapat berkata lain hanya mengangguk. Ang Ie Nyo Nyo segera mengangkat tubuh Lian Eng yang lemas dan kopiah Lian Eng terlepas hingga rambutnya yang hitam bagus dan panjang itu terurai ke bawah. Ang Ie Nyo Nyo kagum dan iri melihat rambut sebagus itu, maka cepat-cepat ia tutupkan lagi kopiah Lian Eng dan membawa gadis itu ke dalam. Setelah berjalan di dalam terowongan itu agak jauh, tibalah ia di penjara ular. Yang disebut penjara ular ini adalah sebuah kamar segi empat yang berdinding batu karang, dan di sekelilingnya terdapat puluhan ular yang diikatkan ekornya pada ruji-ruji kerangkeng yang merupakan pintu hingga orang yang dikeram di dalamnya tak mungkin dapat keluar tanpa melalui ular-ular berbisa itu. Tadinya Ang Ie Nyo Nyo hendak membunuh saja Lian Eng, tapi karena ia tidak mempunyai permusuhan dengan gadis itu dan juga karena hatinya tidak sekejam Xiao Leong, maka ia urungkan niatnya. Tadipun di depan Xiao Leong, ia hanya hendak mencoba hati Xiao Leong karena ia khawatir kalau-kalau Xiao Leong mencinta gadis tawanan ini. Tapi kemudian ia mendengar bahwa Xiao Leong hendak menggunakan tawanan ini untuk memancing datang musuh-musuhnya. Ang Ie Nyo Nyo pencet sebuah knop rahasia di dinding dan pintu ini terbukalah. Di balik pintu kerangkeng ular itu ternyata terdapat dua orang tua laki-laki dan perempuan yang bermuka pucat, sedangkan yang perempuan tengah menangis dan sandarkan mukanya di pundak laki-laki itu. Ang Ie Nyo Nyo lempar tubuh Nyan Eng ke dalam kamar tahanan dan berkata kepada kedua orang itu. Jangan kalian bersedih, ini ku beri kawan untuk menghibur kalian. Ia tertawa mengejek, lalu menggunakan alat rahasia untuk menutup pintu itu kembali. Kedua orang tua itu bukan lain ialah ayah ibu Hang Chu. Ternyata bahwa Ang Lee Seng, ayah Hang Chu yang menjadi pembesar di Tiong An Kuan, dan istrinya telah diculik oleh Xiao Leong. Pemuda jahat ini dalam penyelidikannya tahu bahwa pembesar si Ang ini adalah ayah Hang Chu, seorang daripada musuh-musuhnya, maka tanpa ragu-ragu lagi ia menculik mereka untuk memancing kedatangan Hang Chu di seorangnya. Telah beberapa hari ia keram kedua orang tua itu di dalam kamar yang mengerikan itu hingga keduanya sangat menderita sekali. Berkat kebaikan hati Ang Ie Nyo Nyo, maka Xiao Leong tidak lupa untuk tiap hari memberi ransum kepada kedua tawanannya. Ang Lee Seng dan istrinya melihat seorang gadis berpakaian laki-laki dilempar ke dalam tempat mereka, menjadi kaget dan merasa kasihan sekali. Mereka khawatir kalau-kalau gadis ini telah mati. Tapi hati mereka lega ketika melihat bahwa orang itu masih hidup. Segera dengan hati-hati mereka mengangkat tubuh Nian Eng Dan. Membaringkan gadis itu di atas pembaringan batu yang terdapat di sudut kamar tahanan. Tak lama kemudian Ang Lee Seng dan istrinya melihat gadis itu siuman kembali dan bergerak-gerak perlahan sambil mengeluh. Mereka girang sekali dan segera mendekati Lian Eng. Gadis itu membuka matanya dan memandang heran. Kemudian ia teringat akan pengalamannya maka cepat ia bangkit duduk. Dipandangnya suami istri tua di depannya itu dengan heran. Aku berada di mana? Dan siapakah kalian? Dengan singkat dan diselingi suara tangis istri Ang Lee Seng menuturkan riwayatnya bahwa telah sepuluh hari ia dan istrinya diculik dan ditawan oleh Xiao Leong. Lian Eng gemas dan marah sekali. Ia meloncat ke arah pintu kerangkeng besi itu dan hendak menggunakan kepandainya untuk membukanya. Tapi alangkah terkejutnya ketika terdengar desis tajam dan puluhan ular mengulurkan kepala dan menyembur ke arahnya. Ia cepat meloncat mundur dengan wajah pucat. Selaka, mereka memasang ular-ular berbisa di sini katanya. Ya, itulah yang membuat kami selalu ketakutan. Kalau seekor saja daripada mereka terlepas dari ikatannya dan dapat merayap masuk, matilah kita. Jangan takut, lepeh, aku ada di sini, kata Lian Eng dengan gagah. Kemudian gadis ini mengerahkan huomokangnya dan memukulkan kedua tangannya ke arah ular yang terikat di pintu. Beberapa ekor ular yang bergantungan terdekat, terkena pukulan itu bagaikan dipukul dengan senjata berat. Mereka tertiup angin pukulan hingga kepala mereka memukul ruji-ruji pintu dan mati tak berkutik pula karena selain kepala mereka pecah menghantam besi pintu, juga sebagian tubuh mereka seperti hangus terbakar api. Demikianlah kehebatan huomokang. Kedua orang tua siang ketika melihat hal ini menjadi kagum dan bengong. Demikianlah, dengan kera demikian Lian Eng memukul mati ular-ular yang terikat di situ hingga tak lama kemudian semua ular yang berjumlah peluhan itu menggantung dengan lemas dalam keadaan tak berfernyawa pula. Tapi ketika Lian Eng maju hendak menggunakan tenaga tangannya membuka kerangkeng besi itu, ia mundur lagi dengan terkejut karena semua ruji besi kerangkeng itu kini telah berlumuran dengan benda cair berwarna kehijau-hijauan dan baunya amis sekali. Ia tahu bahwa itu adalah bisa beracun yang keluar dari mulut ular-ular itu sebelum semua binatang itu binasa dan bisa itu berbahaya sekali. Bagaimana, Lih Yap Ang Li Seng bertanya sambil memandang wajah Lian Eng yang bingung itu dengan khawatir. Tak dapatkah kau membuka pintu itu? Lian Eng berkata dengan kecewa. Sukar sekali. Semua besi telah penuh racun berbahaya, bagaimana aku dapat membukanya? Pada saat itu dari luar kerangkeng terdengar suara perlahan. Estete, Lih Yap yang tertawan di dalam, sudah sadarkah kau? Kemudian, agaknya Ang Ia Nyo Nyo yang bersuara itu melihat keadaan semua ular yang bergantungan hingga ia keluarkan seruan kaget yang ditahannya lalu berkata lagi. Ah, sungguh hebat kepandayanmu. Tapi hati-hatilah, sekali saja kau terkena racun ular-ular itu, jiwamu sukar tertolong lagi. Biarlah ku buka pintunya. Ang Ia Nyo Nyo tekan knop rahasia dan pintu kerangkeng itu otomatis terbuka sendiri. Lian Eng, tidak segera loncat keluar karena ia masih curiga. Kenapa kau lakukan ini? Tanyanya dengan suara keren dan bersiap sedia. Bayangan merah berkelebat masuk dan Ang Ia Nyo Nyo telah memasuki kamar tahanan itu. Ia pandang Lian Eng dengan kagum. Aku tidak bermaksud buruk. Dia sedang tidur, kau bawalah kedua orang tua ini keluar dari sini dan pergilah jauh-jauh. Kedua orang tua itu girang sekali, tapi Lian Eng masih bercuriga dan memandangnya heran. Kenapa kau menolong kami? Apa maksudmu? Ang Ia Nyo Nyo merah mukanya, tapi dengan berkerasia berkata, siapa mau tolong kalian? Aku tidak tolong siapa-siapa, aku hanya tolong diriku dan keberuntunganku sendiri. Pergilah, atau kau tidak mau pergi kah? Mengapa aku mesti pergi? Aku hendak penggal kepala si Yau Leong si bangsa terendah itu dulu. Di mana dia? Lian Eng pegang tangan Ang Ia Nyo Nyo dengan keras hingga diam-diam. Amnona baju merah ini terkejut sekali merasa betapa tenaga Lian Eng benar-benar luar biasa dan kepandainya jauh lebih tinggi darinya. Kau sungguh keras kepala dan bodoh. Dengan kenekatanmu yang bodoh ini kau membahayakan keselamatanmu sendiri dan keselamatan kedua orang tua ini. Tidak hanya si Yau Leong lihai sekali, tapi tempat ini penuh dengan jebakan rahasia sedangkan aku sendiri pun tidak hafal akan rahasia-rahasia berbahaya itu. Apakah kau hendak ulangi lagi bencana yang menimpamu? Lebih baik kau tolong dulu orang-orang tua ini. Ketahuilah, kedua orang tua ini adalah ayah dan ibu Nona Hang Chu yang dimusuhi oleh si Yau Leong. Girang dan terkejutlah Lian Eng mendengar ini. Jadi kedua orang tua ini adalah ayah dan ibu Hang Chu. Ia gigit bibirnya lalu berkata, Baiklah, betapapun juga, kau telah menolong kami dan mempunyai maksud baik. Biar lain kali aku berkesempatan menolong kau kembali, lalu ia ajak Ang Lee Seng dan istrinya keluar dari kamar tahanan itu. Hati-hati dan dengar baik-baik. Kau jalan saja menurut terowongan ini. Di depan ada jalan simpang lempat. Jangan kau injak tengah-tengah persimpangan itu, tapi ambillah jalan memutar dan menempel dinding kiri, lalu kau jangan membelok ke kanan atau ke kiri, karena yang ke kiri adalah menuju ke tempat si Yau Leong yang banyak dipasangi rahasia, sedangkan yang ke kanan menuju ke sebuah kawah bukit yang berbahaya sekali. Kau jalan terus tapi sekali-kali jangan tinggalkan dinding kiri. Kalau kau jalan terlampau ke tengah, maka kau akan mengalami banyak sekali gangguan-gangguan berbahaya dari bekerjanya senjata rahasia. Lian Eng mengangguk dan kedua orang tua itu mendengar ancaman hebat ini menggigil. Lian Eng lalu memondong Ang Lee Seng dengan tangan kanan dan Nyonya Ang di tangan kiri, lalu dengan cepat lari keluar menuruti jalan yang ditunjuk oleh Ang Ie Nyo Nyo dan dengan hati-hati kerjakan semua pesan nona baju merah itu. Benar saja, karena ia jalan cepat tak lama kemudian sampailah ia di luar sebuah gua. Ia turunkan kedua orang tua itu dan bernapas lega, lalu pandang Ang Lee Seng dan istrinya dengan tajam. Siapakah namamu? Lopeh tanyanya. Ang Lee Seng lalu menjurah kepada gadis itu. Lih Yap, kau telah menolong jiwa kami dari bahaya maut. Besar sekali budi ini. Aku adalah Ang Lee Seng yang menjabat pangkat Tihu di kota Tiong Ankuan. Bolehkah kami ketahui nama Lih Yap yang mulia? Lian Eng balas memberi hormat. Aku bernama Soh Lian Eng, dan sekarang ku harap Ang Lopeh ikut padaku. Kami hendak segera kembali ke Tiong Ankuan, Lih Yap, kata Ang Lee Seng. Tapi Lian Eng berkata lagi. Bukankah Lopeh mempunyai seorang gadis bernama Hong Chu? Terkejutlah kedua orang itu dan memandang Lian Eng dengan matah, terbentang lebar. Betul, betul. Tahukah Lih Yap di mana adanya Hong Chu sekarang? Tentu saja tahu. Nah, kalau Lopeh hendak bertemu dengan dia maka Lopeh ikut aku dan untuk sementara waktu tinggal bersamaku. Ketahuilah, aku pun hidup sebatang kara dan untuk sementara waktu sebelum bertemu dengan Hong Chu, aku akan menganggap kalian sebagai ayah dan ibuku sendiri. Ang Lee Seng dan istri merasa girang sekali. Mereka boleh disuruh apa saja asal bisa bertemu kembali dengan Hong Chu. Maka serta-merta permintaan Lian Eng ini diterima dengan girang. Sebetulnya sikap yang aneh dari Lian Eng timbul dari rasa iri hatinya kepada Hong Chu. Ia menganggap Hong Chu seorang gadis yang jauh lebih bahagia daripada dia sendiri. Tidak hanya soal mendapat kawan baik, tapi bahkan soal orang tua, agaknya gadis itu lebih beruntung darinya. Maka ia dapat menduga bahwa Hong Chu tentu hendak mencari orang tuanya, maka ia ingin gadis itu kehilangan orang tuanya dan sebaliknya ia akan ambil orang tua Hong Chu itu sebagai orang tua sendiri. Ia anggap ini sebagai pembalasan baik sekali. Memang agaknya watak yang aneh dan keras dari Huemoli telah diturunkan pula kepada muridnya ini. Lian Eng lalu membawa Ang Lee Seng dan istrinya ke kampung Leng Lok Chan sebuah kampung kecil yang berada di lareng gunung dan mempunyai hawa yang nyaman serta pemandangan indah. Di situ Lian Eng membeli sebuah rumah dan tinggal bertiga dengan orang tua angkatnya. Kalau Ang Lee Seng menanyakan bila mana Hong Chu datang, selalu dijawabnya bahwa ia hendak mencari gadis yang dikenalnya baik itu dan memberi alasan bahwa tidak baik bagi Ang Lee Seng untuk kembali ke kotanya karena tentu Xiao Leong akan mencari mereka dan berdaya menculitnya kembali. Alasan ini memang masuk akal maka Ang Lee Seng tidak berani kembali ke Tiong Ang Kuan dan sambil menanti kedatangan anak gadisnya yang sangat diharapkannya ia hidup sebagai petani yang sederhana tapi cukup aman dan damai di kampung Leng Lok Chan itu. Sementara itu, Xiao Leong ketika melihat betapa ketiga orang tawanannya lolos menjadi marah sekali. Moi Moi. Kenapa kau lepaskan mereka? Tanyanya dengan mata melotot kepada Ang Ie Nyo Nyo yang berdiri sambil tundukkan muka di depannya. Koko, mengapa kau mau tanam permusuhan dengan orang-orang lain? Gadis itu lihai sekali dah lihatlah betapa ia dapat menggunakan hawap pukulannya untuk membunuh mati semua ularmu. Bukankah itu pukulan Huomo Kang dari Huomo yang lihai? Pula, aku khawatir kalau-kalau kau ada hak di terhadap gadis itu, ia cukup cantik. Aku khawatir kalau-kalau kau ah, Koko, aku terlalu cinta padamu dan tidak ingin melihat kau terkena celaka Ang Ie Nyo Nyo lalu menubruk maju dan memeluk pundak Xiao Leong. Tapi Xiao Leong marah sekali. Dengan sebelah tangan ia menampar pipi Ang Ie Nyo Nyo dan sekali dorong saja gadis baju merah itu terlempar hingga kepalanya terbentur dinding batu hingga mengeluarkan darah. Perempuan lancang. Aku hendak terbuat apa saja ada hubungan apakah dengan kau? Siapa yang berkuasa di sini? Kalau kau tidak suka padaku, boleh pergi ke neraka Jahanam. Ang Ie Nyo Nyo pandang wajah pemuda yang dicintanya itu dengan metel, terbelalak dan air metel mulai turun membasai pipinya. Ia tidak merasakan sakit dan perihnya luka di kepala, karena hatinya lebih perih lagi. Tak disangkanya bahwa Xiao Leong yang biasanya pandai membujuk dan merayu dengan kata-kata halus dan indah merdu, sikapnya yang halus mencinta dan membuatnya lupakan segala dan menyerahkan jiwa raganya kepada pemuda itu, kini dapat memperlihatkan sikap sekejam dan sekeras itu. Koko, kau, hanya demikian ia dapat berkata karena kerongkongannya segera tertutup oleh isak tangisnya yang sedih dari hati hancur. Tapi Xiao Leong dengan marah segera meloncat dan lari keluar, tinggalkan gadis yang menangis sedih itu. Xiao Leong dalam perantauannya telah berhasil membuat dirinya ternama dan mempunyai pengaruh besar sekali di kalangan para penjahat. Di mana-mana ia mempunyai kaki tangan dan kawan-kawan yang bersedia membantunya. Karena inilah maka mudah saja baginya untuk mencari dan menyelidiki sesuatu. Kini ia segera sebar perintah kepada kawan-kawannya itu untuk menyelidiki keadaan Hong Chu, Tiong Li, Xiao Ma, dan Lian Eng, yakni orang-orang yang diincarnya dan yang hendak dibikin celaka itu. Ia tahu bahwa ketiga tokoh Tang La tidak tinggalkan pertapaan lagi dan bahwa juga si Tabib Dewa telah menghilang di utara tiada kabar ceritanya lagi. Maka ia hendak jatuhkan hukumannya kepada empat murid itu. Ia keluar dari guanya dengan marah. Ia cerdik dan cukup maklum apa yang terjadi dalam hati Ang Ia Nyo Nyo. Gadis baju merah itu agaknya hendak memonopoli hatinya. Gadis itu hendak menjauhkan diadari segala permusuhan dan hendak mengajak ia hidup sebagai suami istri dalam rumah tangga yang damai, tenteram dan bahagia. Ah, persetan itu semua. Jangan harap gadis itu akan miliki hatinya untuk dia sendiri saja. Biarlah ia tadi telah memberi sedikit hajaran kepada gadis itu, mungkin ia akan menjadi penurut dan lain kali tidak berani berlaku lancang lagi. Karena banyaknya barisan penyelidik terdiri dari para penjahat di seluruh daerah, tak lama kemudian Xiao Leong dapat mendengar tentang tempat tinggal Lian Eng dan kedua orang tua Hang Chu. Ia girang sekali, tapi ia tidak segera mengejar ke sana. Pemuda yang licin cerdik itu menggunakan siasatnya dan tipu muslihatnya. Ia hendak menanti sampai mendengar tentang Hang Chu dan Tiong Li. Dari pembantunya ia hanya tahu bahwa Hang Chu telah pulang ke rumah orang tuanya dan kini sedang mencari-cari orang tua itu. Ia hendak menjumpai Hang Chu lebih dulu sebelum mencari Lian Eng. Ia merasa betapa keempat orang muda itu merupakan lawan-lawan berat, maka ia harus cerdik. Ia melihat gejala yang dapat menimbulkan permusuhan di antara mereka, yakni gejala cinta segitiga antara Tiong Li, Lian Eng dan Hang Chu. Ia tahu pula bahwa Xiao Ma mencinta Lian Eng, maka ketika ia mendengar dari pembantu-pembantunya, bahwa Xiao Ma berada di sebuah kota yang tak jauh dari situ, cepat ia mengejar Xiao Ma. Xiao Ma yang mengembara seorang diri dan merasa kesunyian karena ditinggal oleh Lian Eng yang dicintanya, selalu menjaga agar ia tidak pergi terlalu jauh dari pegunungan Tangla dan di mana ia berada, Ia selalu menggunakan kepandainya menolong sesama manusia yang berada dalam kesukaran. Tidak jarang Xiao Ma tundukkan perampok-perampok yang tanpa pilih bulu mengganggu rakyat, sedangkan sering pula ia mendatangi gedung pembesar-pembesar kejam dan hartawan. Hartawan pengisap rakyat untuk diberi peringatan keras dan diambil sebagian hartanya untuk kemudian dibagikan secara sembunyi kepada orang-orang miskin. Pada waktu itu musim kering tiba hingga sawah ladang tidak banyak mendatangkan hasil dan banyak pula sawah yang kering dan rusak tanamannya. Keadaan yang buruk ini menimbulkan banyak keburukan. Maling dan rampok muncul di mana-mana dan banyak orang mati terlantar. Keadaan seperti inilah yang membuat orang-orang berjiwa pendekar seperti Xiao Ma merasa sedih dan sibuk sekali berusaha mengurangi bencana yang menimpa rakyat miskin dengan jalan memberi mereka bantuan uang. Tentu saja uang ini ia ambil dari para hartawan yang menyimpan uang sampai bulukan di peti uang mereka dan menyimpan gandum serta padi demikian banyaknya hingga berlebih iebihan dan membusuk dalam gudang mereka. Pada suatu hari Xiao Ma dalam sebuah kota bernama Heng Chuan. Malam harinya, seperti biasa Xiao Ma naik ke atas genteng pergi menyelidiki keadaan. Ketika ia tiba di atas sebuah gedung besar, tiba-tiba terdengar suara orang memanggil namanya. Ia heran dan berhenti, lalu menengok. Ternyata Xiao Leong telah berdiri di belakangnya sambil tersenyum. Xiao Ma, bagus betul perbuatanmu, ya? Kau sekarang telah menjadi maling kecil? Ha, ha, ha. Xiao Leong, manusia rendah. Kebetulan sekali kau datang karena kau mengingatkan aku akan lenyapnya patung dari kuan ingkau. Bukankah kau orangnya yang menjadi pencurinya? Memang seringkali Xiao Ma memikirkan hal patung yang lenyap itu dan timbul dugaan dalam hatinya bahwa yang mencurinya tentu Xiao Leong. Karena berada dalam tempat gelap, Xiao Ma tak dapat melihat betapa wajah Xiao Leong memucat mendengar tuduhan ini. Tapi Xiao Leong dapat perdengarkan suara sedemikian rupa sehingga seperti sungguh-sungguh. Bagus sekali kau sebut hal itu, Xiao Ma ketahuilah olahmu, aku sendiri sedang mencari tahu hal lenyapnya patung itu. Tapi aku tidak serendah kau untuk menuduhmu seperti yang kau lakukan padaku. Ketahuilah, kalau aku tidak salah duga, yang mencuri patung itu adalah Tiong Li, murid si tabib dewa sakti itu. Kau menuduh yang bukan-bukan. Mana Tiong Li mau melakukan hal serendah itu, membunuh dua orang ketua kuan ingkau? Sudahlah kau jangan menggangguku, atau kau hendak lanjutkan pertempuran kita yang dulu tantangnya. Eh, eh, jangan begitu galak, kawan. Aku seorang kawan baik, kau selalu menganggap sebagai musuh. Sebaliknya orang yang kau anggap kawanmu paling baik, si Tiong Li itu, ia tak lain hanya seorang laki-laki yang suka wanita. Tahukah kau, betapa nona Lian Eng telah dihina oleh Tiong Li? Terkejutlah Siau Ma mendengar nama Lian Eng disebut-sebut. Apa katamu? Jangan kau jual obrolan kosong di depanku mentaknya marah. Siapa yang menobrol? Kau tidak percaya sudahlah, dan Siau Leong membuat gerakan hendak pergi. Nanti dulu Siau Ma berseru dan, ia tidak melihat betapa Siau Leong yang cerdik itu tersenyum. Ada apa lagi? Bukankah kau tidak percaya padaku katanya? Siau Leong, jangan kau main-main dengan aku. Katakan, apa maksudmu tadi ketika kau bilang bahwa Lian Eng telah dihina oleh Tiong Li? Dengarlah, aku tidak peduli kau mau percaya atau tidak. Beberapa hari yang lalu, secara kebetulan saja aku dapat melihat Lian Eng sedang duduk menangis di sebuah hutan seorang diri. Aku tanyakan dia mengapa ada menangis, dan secara tak sadar, ia menjawab bahwa Tiong Li dan Hang Chu menghinanya. Ia tidak mau ceritakan sebab-sebabnya dan terus saja menangis. Aku tidak tahu sebabnya tapi kemudian aku dapat bertemu dengan Tiong Li dan Hang Chu. Ternyata pemuda murid Tabib itu kini berubah menjadi seorang rendah dan tak tahu malu. Agaknya ia dan Hang Chu ada hubungan kotor karena di mana saja mereka selalu berada bersama dan sikap Tiong Li terhadap Hang Chu kelihatan mesra. Sekali. Nah, sesuka mulah mau percaya atau tidak, itu bukan urusanmu ku. Kau bohong. Apa buktinya bahwa kata-katamu ini benar? Ha, memang kau bodoh, maka mana kau mau percaya omongan orang? Kau mau bukti? Baik, ketahuilah aku belum lama ini bertemu dengan Hang Chu dan Tiong Li. Mereka berada di kota Lemhin dan sedang menuju ke jurusan timur. Kalau kau dari sini menuju ke Lemhin, maka kau akan bertemu dengan mereka. Tentu saja kalau bertemu dengan kau, Tiong Li takkan mau mengaku, tapi kau lihatlah saja hubungan antara Tiong Li dan Hang Chu. Siauliong, seujung rambut pun aku tak dapat percaya bicaramu. Kau memang seorang pembohong besar dan kau jagalah, kalau telah bertemu dengan mereka dan mendapat kenyataan bahwa kau hanya mengobrol sesukamu, maka kau akan ku cari dan ku beri hajaran karena kau telah menghina kawan-kawanku. Orang tolol, terserah padamulah. Apalagi aku pun tidak jerih akan ancamanmu. Kau kira aku takutkah? Bodoh kemudian Siauliong loncat menghilang dalam gelap. Siaoma yang sudah dibakar hatinya oleh Siauliong tidak lanjutkan niatnya semula dan kembali ke kamar rumah penginapan. Ia merasa bingung. Benarkah cerita Siauliong? Tak mungkin, pasti ia membohong. Tapi mengapa ia harus membohong padanya? Apa perlunya? Demikianlah, malam itu ia tak dapat tidur dan bergulingan gelisah di atas pembaringannya. Racun obrolan Siauliong terasa juga pengaruhnya. Pada keesokan harinya, ia mencari tahu di mana jalan yang menuju ke jurusan Lemhin. Setelah mendapat tahu, ia segera menuju ke Lemhin. Dan betul saja, setelah berjalan cepat lebih setengah hari lamanya, ia melihat sepasang pemuda-pemudi datang dari jurusan depan. Ia masih dapat mengenali Tiong Li karena pemuda itu memikul pikulan keranjang obat. Cepat sekali Siauliong maloncat sembunyi di balik sebatang pohon besar. Hangcu dan Tiong Li lewat sambil bercakap-cakap. Wajah Tiong Li nampak gembira dan pandang matanya kepada gadis di sebelahnya itu memang nyata sekali menunjukkan rasa kasih yang besar. Tapi sebaliknya wajah gadis yang cantik jelita itu nampak muram seakan-akan menyusahkan sesuatu. Keningnya berkerut hingga sepasang alis matanya yang panjang hitam kecil itu hampir bertemu satu sama lain. Setelah kedua teruna remaja itu jalankan kuda mereka lewat, Siauliong segera loncat keluar dan memanggil. Saudara Tiong Li. Tunggulah sebentar. Tiong Li tahan kudanya dan berpaling. Siauma ia berteriak girang. Mendengar nama ini, Hangcu juga tahan kudanya dan berpaling. Siauma melihat betapa wajah gadis yang tadinya muram itu tiba-tiba menjadi terang berseri dan gadis itu segera loncat turun dari kuda dan menghampirinya. Saudara Siauma suara panggilan yang keluar dari mulut Hangcu ini merdu sekali dan untuk sejenak gadis itu lupakan kedukaannya dan berdiri memandang Siauma dengan meco bercahaya. Kau juga di sini, nona Hangcu Siauma balas menegur dan tersenyum ramah. Sementara itu, Tiong Li juga loncat turun dan pegang lengan Siauma dengan girang. Ah, benar-benar kau telah menjadi seorang yang gagah dan tegap, katanya memuji sambil memandangi seluruh tubuh Siauma yang tegap. Siauma bernapas lega melihat bahwa sebagian dari obrolan Siauliong adalah bohong, karena dengan jelas ia dapat menyaksikan bahwa hubungan antara Tiong Li dan Hangcu adalah cukup sopan dan bersih. Hal ini mudah saja dilihat dari sikap kedua pihak. Ia dapat menduga bahwa Tiong Li agaknya cinta sekali kepada gadis itu, tapi ia heran mengapa Hangcu bersikap acuh tak acuh. Mereka saling menceritakan riwayat mereka secara ringkas dan segera melanjutkan perjalanan bertiga karena Siauma katakan bahwa ia tidak mempunyai tujuan tertentu. Hari telah mulai gelap ketika mereka masuk dalam sebuah kota dan memesan dua kamar dalam sebuah rumah penginapan. Sebuah kamar untuk Siauma dan Tiong Li, sebuah lagi untuk Hangcu. Saat itulah digunakan oleh Siauma untuk bicara empat metu dengan Tiong Li. Ia pandang sahabatnya itu dengan tajam, lalu bertanya. Tiong Li, sahabatku. Kau seorang gagah dan jantan, maka aku harapkan jawaban-jawaban yang jujur dari mulutmu. Tiong Li memandang kawannya itu dengan heran, tapi ia cukup maklum bahwa Siauma adalah seorang yang jujur dan suka bicara terus terang dalam segala hal. Maka ia tersenyum menjawab. Tentu saja, Siauma terhadap seorang kawan baik seperti engkau, tentu aku tidak mau main-main. Jawaban apakah yang kau kehendaki dariku? Pernahkah kau bertemu dengan Lian Eng? Terkesiap juga hati Tiong Li mendengar pertanyaan ini karena ia teringat akan gadis yang aneh itu dan tiap kali teringat kepada Lian Eng. Timbulah hati kasihan kepadanya karena ia pun lambat laun dapat menduga bahwa gadis itu sebetulnya ada hati kepadanya. Maka kini pertanyaan ini mengingatkan ia kembali akan peristiwa yang dialaminya dengan Lian Eng. Memang pernah aku bertemu dengan dia. Ia lalu menceritakan tentang pengalamannya ketika membeli kuda dari Tiong Tanah yang mendapat hajaran dari Lian Eng itu, kemudian karena ia tahu bahwa kawannya menghendaki penjelasan yang lengkap, ia menuturkan pula sikap Lian Eng ketika bertemu dengan Hang Chu dan betapa Lian Eng menjadi marah pergi. Tidak adakah sengketa antara engkau dan Lian Eng? Tanya Siauma Tiong Li memandang heran. Tidak, ketika ia marah kepada Hang Chu, aku hanya melarang ia menyerang Hang Chu. Agaknya ia menganggap aku berat sebelah dan ia menjadi marah lalu pergi. Aku menerangkan sejujurnya kepadanya bahwa aku mencinta Hang Chu dan karenanya aku terpaksa membelahnya dan tidak memperkenankan Lian Eng mencelakakannya. Apakah kau menghinanya Siauma bertanya lagi? Siauma Tiong Li bangkit dari kursinya dan memandang tajam, suaranya terdengar sungguh-sungguh dan penasaran ketika ia berkata, Siauma, kau anggap aku orang macam apakah? Bagaimana kau bisa ajukan pertanyaan macam ini? Aku tak pernah menghina Lian Eng. Siauma pun berdiri dan pegang tangan Tiong Li. Maaf, kawan. Aku telah dibujuk oleh Siaum Leong. Oh, penjahat rendah itu? Pantas saja sikapmu aneh. Kalau begitu, biarlah kita berpisah. Aku hendak mencari Lian Eng. Tiba-tiba Tiong Li tersenyum gembira. Sambil tepuk pundak Siauma yang bidang, ia berkata tertawa, Aha, begitu besarkah cintamu kepada nona Lian Eng? Untuk pertanyaan ini Siauma menjawab cepat. Mungkin sama besarnya dengan cintamu terhadap Hang Chu. Kedua pemuda itu saling berpegang tangan dengan erat sebagai dua orang pemuda sahabat yang telah ketahui rahasia masing-masing. Kemudian Siauma malam-malam itu juga tinggalkan Tiong Li yang tidak sanggup menahan kawannya itu. Malam itu terang bulan dan Siauma keluar lalu berlari cepat. Maksudnya hendak mengunjungi seorang sahabatnya yang menjadi kepala pendeta di sebuah kelenteng di luar kota dan bermalam di situ. Tapi ketika ia sedang berlari cepat, tiba-tiba bayangan seorang lain mendahuluinya dan berhenti di depannya. Bayangan itu berpotongan ramping dan terdengar ia tertawa merdu. Hang Chu, kaukah ini Siauma menegur? Hang Chu tertawa. Sungguh seorang kawan yang baik sekali kau ini. Lupakah kau sudah akan pergaulan kita dulu hingga sekarang begitu bertemu kau lalu pergi tanpa pamit? Maaf, Hang Chu, aku terburu-buru aku sudah minta Tiong Li sampaikan salamku padamu. Mengapa dengan perantaran dia? Eh, sebenarnya kau hendak kemanakah malam-malam begini? Aku hendak pergi ke kelenteng Ban Hotong di luar kota. Pet inti yang lo menjadi hwasyo kepala di situ dan aku hendak bermalam di sana. Kalau begitu aku ikut. Eh, bagaimanakah kau ini? Habis, Tiong Li bagaimanakah? Akan kau tinggalkan begitu saja? Mengapa tidak? Besok pagi kita bisa jemput dia dan pergi bertiga. Siauma duduk di atas sebuah batu di pinggir jalan dan berkata, Hang Chu, kau duduklah di sini. Gadis itu lalu menghampirinya dan duduk di hadapannya. Mereka saling pandang di bawah sinar bulan Purnama. Siauma memandang dengan bingung dan heran sedangkan Hang Chu memandang dengan kagum dan mesra. Hang Chu, sikapmu ini sungguh merupakan teka-teki bagiku. Kau, kau hendak ikut aku pergi ke kelenteng itu, mengapa? Hang Chu tersenyum dan menyembunyikan rasa malunya dengan menundukan kepala. Aku, aku tidak apa-apa, Siauma. Hanya, bukankah kita sudah bertahun-tahun berpisah? Sekarang kita baru saja bertemu, maka aku ingin sekali mengobrol dengan kau. Apakah salahnya itu? Bukankah kita kawan baik? Ya, ya, tentu saja, Hang Chu. Tapi, tapi, Tiong Li. Lagi-lagi Tiong Li kau sebut-sebut namanya. Mengapa dengan Tiong Li? Ini adalah urusanku sendiri, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Makin heranlah hati Siauma. Tapi, tapi kurasa, lebih baik kita ajak dia sekalian, atau kau, kau bilang dulu padanya, asal dia tidak keberatan tentu aku suka kau ikut. Maka berdirilah Hang Chu dengan marah. Siauma, apa artinya bicaramu yang tidak karuan ini? Mengapa aku harus minta izin dari Tiong Li? Kau aneh sekali. Dia dengan aku bukan apa-apa, hanya kawan baik seperti kita berdua. Jangankah sangka yang tidak-tidak, Siauma, aku akan menjadi marah. Mengertilah kini Siauma jadi cinta Tiong Li kepada gadis ini hanya setiap. Selaka sekali, bagaimanakah baiknya? Hang Chu, dengarkan kata-kataku ini. Mungkinkah sendiri tidak menduga, tapi aku beritahukan padamu bahwa Tiong Li, pemuda yang gagah perkasa dan tampan dan yang menjadi sahabatku terbaik di dunia ini, dia itu cinta padamu. Tahukah kau? Dia cinta padamu, maka tidak boleh kau anggap sepi begitu saja. Hang Chu terduduk kembali. Ia menganggukan kepala. Aku, aku tahu, Siauma, tapi, apakah cinta dapat dipaksakan? Aku, aku anggap dia seperti saudara sendiri. Siauma menghela nafas dan keduanya berdiam tak berkata sampai lama. Kemudian, tanpa angkat kepalanya, Hang Chu bertanya. Dan kau, Siauma. Kau adalah seorang yang tulus hati dan jujur. Maka jawablah terus terang. Adakah kau juga mencinta seseorang? Berat rasa hati Siauma untuk menjawab. Ia tahu bahwa gadis jelita yang duduk sambil tunduk di depannya ini diam-diam menaruh hati kepadanya. Dan kini gadis ini bertanya siapakah yang dicintanya? Sungguh sebuah pertanyaan yang berat sekali dan satu ujian hebat bagi kejujurannya. Tapi Siauma lebih mengutamakan kejujuran yang dianggapnya lebih baik. Ia pikir lebih baik berterus terang daripada diam-diam dan dapat menimbulkan salah paham yang besar. Dengan suara tetap ia menjawab, Aku cinta kepada Lian Eng. Hang Chu mendengar pengakuan yang tak disangkanya sama sekali ini merasa seakan-akan pipinya kena tampar. Lian Eng. Mengapakah nasib sekejam ini? Kalau memang Siauma yang dikagumi itu tidak membalas cintanya dan mencinta orang lain, mengapa justru orang lain itu Lian Eng adanya? Lian Eng gadis yang membencinya itu? Tadinya ia tidak benci kepada Lian Eng, hanya kasihan dan tidak suka, tapi sekarang ia merasa benci sekali. Ia tidak tahu bahwa perasaan ini pun dimiliki Lian Eng terhadapnya karena sebab yang sama, yakni cemburu dan iri hati. Hang Chu perdengarkan suara ketawa merdu dan nyaring yang kedengaran aneh di tengah malam itu, lalu gadis itu berkata, Kalau begitu, marilah kita berlumba mencari Lian Eng. Aku masih belum penuhi tantangannya yang dulu karena terhalang oleh Tiong Li. Suara ini mengandung ancaman hebat bagi diri Lian Eng hingga Siauma terkejut sekali. Hang Chu lalu loncat pergi dan lari dengan cepatnya. Siauma memanggil dan mengejar, tapi Hang Chu telah lari jauh dan lenyap dari pandangan mata. Siauma berdiri bengong untuk beberapa lama, kemudian ia menghela nafas berkali-kali dan melanjutkan perjalanannya ke kelenteng sahabatnya untuk bermalam. Dengan hati panas dan marah Hang Chu kembali ke tempat penginapannya dan dengan diam-diam masuki kamarnya. Setelah berkemas, ia lalu menulis surat pemberitahuan kepada Tiong Li bahwa ia hendak mengambil jalan sendiri karena ada keperluan penting dan minta Tiong Li maafkan dia. Kemudian ia tinggalkan surat itu kepada pelayan dan dengan diam-diam ia keluarkan kuda lalu melarikan binatang itu pergi dari situ. Seperti halnya Lian Eng dulu, Hang Chu kaburkan kudanya di bawah sinar bulan Purnama dan semalam suntuk ia tidak hentikan kudanya, lari bagaikan dikejar setan. Seperti juga di kota-kota lain, Siaw Leong juga mempunyai kaki tangan di kota itu dan ia telah diberitahu tentang kedatangan Hang Chu dan Tiong Li. Oleh karena ini ia bersiap sedia dan karena ia berada di suatu tempat tak jauh dari situ, dengan diam-diam, ia pun melakukan pengintaian sendiri. Ia melihat ketika Hang Chu keluar dari penginapan dan kaburkan kudanya, maka dengan tak buang waktu lagi ia diam-diam mengejar dari belakang. Ia heran sekali karena gadis itu semalam penuh terus larikan kudanya hingga ia terpaksa harus mengikuti juga. Ketika malam telah berganti pagi dan Hang Chu masih saja kaburkan kudanya, Siaw Leong menjadi bingung. Kudanya sudah tidak kuat lari lagi, maka cepat ia loncat turun dan menggunakan ilmu lari cepat. Untung baginya bahwa kuda Hang Chu juga sudah lelah sekali hingga ia tidak tertinggal. Hang Chu bukannya tidak tahu akan pengejaran seorang di belakang setengah malam penuh itu, tapi karena hatinya sedang duka, maka ia tidak memperdulikannya. Kini ia teringat akan pengejarnya karena suara kuda di belakang telah lenyap dan ia melihat seorang berlari mengejarnya dan timbulah marahnya. Mau apakah orang gila itu mengejar-ngejarnya sepanjang malam? Hang Chu loncat turun dari kudanya yang telah lelah dan yang segera jatuhkan diri berlutut, kemudian gadis itu pungut sebatang ranting kayu kering. Orang itu mencari mampusnya sendiri, demikian gerutunya, sama sekali ia tidak pandang sebelah metuk kepada orang yang datang lari cepat sekali itu. Ketika orang itu telah sampai di depannya, kemarahan Hang Chu meluap. Ternyata orang itu adalah Xiao Leong. Ia teringat akan Kim Hwe Asian Li yang dulu memberitahu bahwa patung Dewi Kuan Im kembali tercuri orang dan bahkan kedua tokoh Kuan Im kau sampai terbunuh. Eh, maling kecil tak tahu malu. Kau datang mengantarkan kematianmu serta merta Hang Chu loncat menyerang dengan ranting di tangannya, sedikit pun tak memberi kesempatan kepada Xiao Leong. Pemuda itu cepat loncat jauh karena ia telah tahu akan kehebatan ilmu tongkat gadis itu dan bahwa ranting kecil itu bahayanya melebih ratusan golok besar di tangan orang-orang biasa. Tapi Hang Chu yang baru jengkel dan sedih saat itu tumpahkan seluruh hawa marahnya kepada Xiao Leong, maka ia loncat mengejar dan mengirim serangan pula dengan ganasnya. Terpaksa Xiao Leong keluarkan dua tongkat ular hitam dari dalam bajunya dan mainkan sepasang ular itu untuk menangkis. Nona Hang Chu, nanti dulu. Belum lagi kita bicara, mengapa datang-datang kau menyerangku? Siapa sudi bicara dengan maling busuk? Kembali ia menyerang dan kembali Xiao Leong menangkis lalu loncat mundur. Eh, eh, nanti dulu. Kau beberapa kali memaki aku maling, aku telah mencuri apamukah? Cih, manusia rendah tak tahu malu. Apakah sangka aku tidak tahu bahwa kaulah maling patung dari Kuan Imbyo dan kau pula lah pembunuh ketua-ketua Kuan Imkyo? Xiao Leong perlihatkan muka sedih. Aha, memang benar kau berpikiran cupat. Mudah saja kau dibohongi orang. Kau ribut-ribut urusan patung orang lain, sedangkan urusanmu sendiri tidak kau perdulikan. Tidak tahukah kau bahwa ayah ibumu berada dalam bahaya? Diingatkan akan ayah ibunya yang sampai kini belum ada kabar ceritanya, seketika lemah tubuh Hang Chu. Ia memandang pemuda itu dengan wajah pucat dan air matanya turun cepat. Di, dimanakah mereka? Tanyanya gagap. Xiao Leong tersenyum dan dengan tenang ia masukkan pula senjatanya. Pemuda yang cerdik ini tahu sudah bahwa senjata yang keluar dari mulutnya telah berhasil baik, dan bahwa kini tidak ada bahaya lagi. Nah, kau mau tahu. Ia telah terculik oleh Lian Eng. Kau, kau bohong gadis itu memandang dari balik air matanya dengan mati melotot. Bohong? Aku, Xiao Leong, selamanya tak pernah membohong. Kau mau bukti? Marilah ku tunjukkan tempatnya. Aku tahu di mana Lian Eng mengeram orang tuamu. Di mana? Di mana mereka? Hayo kau katakan padaku Hang Chu berkata gemas. Sayang aku tidak tahu nama kampung di lareng gunung itu. Kalau kau memang ingin menolong mereka, kau harus ikut aku pergi ke sana. Tidak sudi. Siapa sudi pergi bersamamu? Oh, begitukah? Kalau kau tidak sudi, siapa mau memaksa? Nah, selamat tinggal, dan Xiao Leong balikan tubuh. Tunggu dulu. Sebelum kau beritahukan tempat mereka, jangan harap kau dapat pergi dari sini Hang Chu mengancam dengan rantingnya. Hektometer, kau sangka aku takut padamu. Sekalipun kau akan menang dan dapat membunuhku, tetap kau takkan tahu di mana orang tuamu berada dan kalau terlambat mungkin jiwa mereka melayang. Maka sudahlah, jangan banyak berlagak, kau ikut aku ke tempat orang tuamu. Kalau kau takut aku membohongimu, mudah saja bagimu untuk kemudian menyerangku, masih belum terlambat. Jauhkah tempat itu akhirnya Hang Chu bertanya. Setelah memikir-mikir beberapa lama, Xiao Leong berkata, Ya ah, kira-kira perjalanan sepekan paling cepat. Hang Chu merasa bingung. Sepekan. Dan selama itu harus bersama-sama pemuda kurang ajar ini. Harus melakukan perjalanan bersama. Tapi ia harus berani berkorban perasaan untuk membela orang tuanya. Kalau memang benar Lian Eng yang menculik orang tuanya, kurang ajar benar gadis gagu itu. Ia harus serang dan adu jiwa dengan gadis itu. Baiklah, aku ikut kau ke tempat itu. Tapi awas kalau kau membohong dan berani kurang ajar terhadapku, jangan kau katakan aku keterlaluan kalau aku cabut nyawamu. Akhirnya Hang Chu berkata dan tatap wajah Xiao Leong dengan bengis. Tapi agaknya mati yang tajam dan indah itu tidak membuat jerih hati Xiao Leong, bahkan ia balas memandang dengan mesra dan tersenyum, hingga Hang Chu membentak. Hayo kita berangkat, apa maksudmu memandang orang sambil tersenyum-senyum? Maka berangkatlah mereka berdua sambil menggunakan ilmu lari cepat menuju ke arah timur laut. Xiao Leong yang mendapat kesempatan jalan bersama gadis cantik yang sangat menarik hatinya itu, merasa gembira sekali dan ia tidak menyembunyikan perasaan ini. Tidak ada hentinya ia mengajak gadis itu mengobrol dan ia menceritakan pengalamannya yang luas. Tapi Hang Chu hanya mendengar dengan setengah hati dan jarang sekali menjawab kalau tidak perlu betul. Tiga hari kemudian mereka tiba di sebuah kota dekat sungai yang tampak ramai. Sebenarnya, menuruti jalan lurus, untuk pergi ke kampung di mana Lian Eng menyembunyikan orang tua Hang Chu, cukup menggunakan waktu dua hari. Tapi karena Xiao Leong sengaja mengambil jalan memutar agar makan waktu lebih lama, maka biarpun telah berjalan cepat selama tiga hari mereka belum juga sampai di tempat tujuan. Melihat sikap Xiao Leong yang ceriwis dan sepanjang jalan berusaha mengambil-ambil hatinya, Hang Chu dapat menduga bahwa pemuda jahat ini tentu sengaja mengambil jalan memutar, tapi ia masih bersabar dan mengambil keputusan untuk menahan. Sabar sampai sepekan. Kalau sampai selama itu belum juga mereka tiba di tempat yang dimasukkan, maka ia takkan memberi tempo lagi dan hendak mengadu jiwa dengan pemuda ceriwis ini. Tiap kali berhenti di sebuah kota dan bermalam di rumah penginapan, Hang Chu selalu mengambil kamar sendiri yang agak jauh dari kamar Xiao Leong agar ia tidak terganggu. Juga sepanjang jalan ia berlaku hati-hati dan waspada sekali, sedikit pun tak berani lengah dan lalai, hingga sedikit pun tidak memberi ketika atau kesempatan kepada Xiao Leong untuk berlaku curang. Juga di waktu makan, ia berlaku hati-hati sekali karena ia cukup tahu akan kelihayan pemuda itu mempergunakan racun. Sebenarnya, betapapun keras Hang Chu menjaga diri, kalau kiranya dikehendaki oleh Xiao Leong, pemuda itu tentu akan berhasil juga berbuat curang dengan menggunakan kelicinan serta kecurangannya yang penuh tipu muslihat. Tapi untung bagi Hang Chu bahwa pada waktu itu Xiao Leong sedang menjalankan rencana lain. Pemuda yang cerdik itu sengaja hendak mengadu dombakan Hang Chu dengan Lian Eng, dan jika Hang Chu telah dapat bermusuhan dengan Lian Eng, maka tentu nona manis ini akan percaya kepadanya dan dapat bersikap lebih manis, karena Xiao Leong tahu bahwa Hang Chu juga dikecewakan dalam cintanya terhadap Xiao Ma. Ia sengaja pikat-pikat dan ambil hati Hang Chu. Ketika kedua orang itu masuk ke kota Kian Bun yang ramai itu tiba-tiba terdengar seruan orang. Kau, Xiao Leong. Ketika mereka berpaling memandang, Hang Chu melihat bahwa yang menegur itu adalah seorang perempuan muda cantik berpakaian merah. Wanita itu dengan tindakan kaki yang genit menghampiri Xiao Leong dan pada wajahnya yang cantik itu terbayang senyum mesra. Melihat ini Hang Chu lalu membuang muka dan tidak memperhatikan mereka pula, hanya menjauhi dan berdiri tak ajuh. Moi-moi, kau di sini Xiao Leong menegur dengan wajah tak senang. Koko, aku mencari-carimu sampai di mana-mana. Hayo kita pulang saja, Koko berkata wanita itu yang bukan lain ialah Ang Ie Nyo Nyo. Tiba-tiba mati Xiao Leong mengeluarkan sinar marah. Ia gerak-gerakan tangan dan membentak, Hayo, kau pergi dari sini. Jangan kau ganggu aku, aku sedang sibuk dan ada urusan penting. Pergi. Ang Ie Nyo Nyo memandang sedih. Koko, mengapakah? Kenapa sikapmu begini berubah? Lupakah kau akan hubungan kita? Apakah, apakah? Sampai di situ Ang Ie Nyo Nyo melirik ke arah Hang Chu yang kebetulan sedang memandang kepadanya. Ia lalu sambung kata-katanya sambil memandang Hang Chu dengan marah. Ah, jadi kau telah mendapat kekasih lain? Hush! Tutup mulutmu, moi-moi bentak Xiao Leong. Tapi Ang Ie Nyo Nyo telah menjadi begitu marah hingga ia cabut pedangnya dan loncat ke arah Hang Chu sambil berteriak. Kalau begitu, aku harus membunuhnya sekarang juga kemudian tanpa perdulikan Xiao Leong, perempuan baju merah itu menggerakan pedangnya hendak menyerang Hang Chu. Tapi pada saat itu, Xiao Leong yang merasa marah sekali, loncat mendahului. Ternyata ginkeng pemuda itu jauh lebih hebat daripada kepandayan Ang Ie Nyo Nyo hingga sebelum perempuan baju merah itu dapat menerjang Hang Chu, ia telah berhadapan dengan Xiao Leong. Perempuan keparat, kau mencari mampu Xiao Leong berseru dan menggerakkan kepalan kanannya memukul dengan hebat kepada bekas kekasihnya. Ang Ie Nyo Nyo bukankah orang lemah? Ia cepat loncat mundur dan kelit pukulan itu. Koko, jadi kau memila gadis ini? Baiklah, biar aku mati dalam tanganmu. Suara ini diucapkan dengan suara memilukan sekali dan ketika Xiao Leong maju menggerakkan pedang yang telah berada di tangannya, Ang Ie Nyo Nyo menangkis tapi tidak balas menyerang. Sebentar saja serangan Xiao Leong datang bertubi-tubi dan tentu saja gadis baju arah itu tidak dapat menahannya lebih lama. Pula, ia menangkis sambil mundur, sementara itu wajahnya menjadi merah dan muram. Biarpun diserang mati-matian, sedikitpun ia tidak membalas menyerang. Cinta hati yang demikian besar ini mengharukan hati Hang Chu yang semenjak tadi memandang dengan bibir tersenyum menghina. Ia sebenarnya tidak senang melihat sikap Ang Ie Nyo Nyo yang genit dan yang begitu kurang ajar telah menganggap ia sebagai kekasih Xiao Leong. Tapi melihat betapa gadis baju merah itu demikian mencinta Xiao Leong dan rela mati, ia menjadi kasihan juga. Pula, ia tidak suka melihat Xiao Leong membunuh orang di bawah pandangan matanya tanpa ia berbuat sesuatu untuk menjegahnya. Maka, ketika Ang Ie Nyo Nyo telah benar-benar terdesak dan pedang Xiao Leong meluncur hendak menembus lehernya, Hang Chu meloncat dengan tongkat ranting di tangannya dan tiba-tiba Xiao Leong merasa betapa ujung pedangnya tergetar dan membal kembali karena benturan hebat dari ranting itu. Hang Chu, jangan kau ikut campur berkata Xiao Leong dengan suara halus, tapi Hang Chu membentak keras. Kalau aku berada di sini, jangan harap kau akan dapat membunuh orang sesu kamu sendiri saja dan tongkatnya terus terputar hebat hingga terpaksa Xiao Leong meloncat mundur. Sementara itu, melihat gerakan gadis yang hanya bersenjata ranting dapat menangkis pedang Xiao Leong, Ang Ie Nyo Nyo terkejut dan heran sekali. Ketika Hang Chu memandangnya dan pandang mati mereka bertemu, bukan main kagetnya wanita baju merah itu, hingga ia pandang Hang Chu dengan mati, terbelalak dan mulut ternganga. Jadi, kau kah ini? Hang Chu menganggu ke arah perempuan cantik itu. Ang Ie Nyo Nyo, kau dalam keadaan baik-baik. Ang Ie Nyo Nyo tidak mau berkata apa-apa lagi kepada Hang Chu, tapi perempuan muda itu bahkan menghampiri Xiao Leong yang berdiri heran mengapa Ang Ie Nyo Nyo telah kenal kepada Hang Chu. Ang Ie Nyo Nyo berbisik kepada Xiao Leong, kalau bermusuh, hati-hatilah kau, koko. Ia lihai sekali dan Su Hang Kukwe Eng Chu juga terbinasa dalam tangannya. Biarpun Ang Ie Nyo Nyo bicara perlahan sekali, namun Hang Chu yang berdiri agak jauh dapat juga mendengar karena pendengarannya yang terlatih baik itu sangat tajam. Maka ia berkata sambil tersenyum. Itu benar, Xiao Leong, bahkan tangan kanan kekasihmu ini pernah kupatahkan tulangnya. Nah, kalau kalian hendak menuntut balas, kebetulan sekali, aku telah bersiap. Kau pergilah dan jangan mengganggu aku Xiao Leong membentak, marah kepada Ang Ie Nyo Nyo yang segera meloncat pergi setelah melirik dengan tajam ke arah Hang Chu. Sungguh hatimu palsu sekali untuk menyakiti seorang kekasih demikian rupa Hang Chu menyindir dan merasa sebal kepada pemuda itu. Xiao Leong hanya mendengus marah. Siapa bilang ia kekasihku? Perempuan itu tak tahu malu. Sudahlah jangan banyak membicarakan hal ini, aku tidak mau dengar. Lebih baik kita melanjutkan perjalanan kita agar cepat-cepat sampai di tempat orangtuaku, kalau tidak, aku khawatir kalau-kalau kesabaranku akan habis dan jika terjadi demikian, aku tak dapat menanggung keselamatan jiwamu lagi. Xiao Leong menarik muka cemberut seakan-akan penuh sesal. Kau ini sungguh seorang gadis yang tak kenal budi orang ia mengomel. Aku bermaksud baik dan hendak menolongmu, tapi kau selalu memperlihatkan sikap bermusuhan. Siapa mau percaya obrolanmu? Sampai sekarang juga, aku masih belum percaya bahwa kau betul-betul hendak membawaku ke tempat yang kau sebutkan itu. Tapi awaslah kau, kalau beberapa hari lagi ternyata kau tidak mewujudkan janjimu. Sudahlah, jangan selalu mengancam. Kau memang sangat tidak bisa percaya orang. Baik, kita lihat sajalah nanti. Mulai besok, aku akan mengambil jalan memotong agar kita cepat-cepat sampai di tempat itu dan kau akan melihat dengan metu sendiri bahwa sebenarnya aku, Xiao Leong, adalah seorang pemuda yang betul-betul hendak menolongmu, dan bahwa orang-orang yang kau anggap kawan baik itu semua palsu belaka. Kalau hendak menurutkan hatinya, Hang Chu hendak mendamperat lagi, tapi karena lagi merasa girang mendengar janji ini ia tidak mau membuat hati pemuda itu lebih sakit lagi dan membatalkan maksudnya hendak mempercepat perjalanan mereka. Maka gadis ini diam saja dan mereka memilih kamar dalam sebuah rumah penginapan. Betul saja, Xiao Leong memenuhi janjinya. Pemuda itu karena telah terganggu oleh Ang Ie Nyo Nyo, merasa takut kalau-kalau pertemuan dengan perempuan bekas kekasihnya itu akan membuat Hang Chu kehilangan kepercayaannya, maka ia merasa perlu mempercepat perjalanan. Pagi-pagi sekali ia telah bersiap dan menyediakan dua ekor kuda yang baik dan mahal. Mula-mula Hang Chu tidak setuju diberi seekor kuda, tapi karena Xiao Leong mendesak dan berkata bahwa perjalanan hari ini sangat jauh dan jika berkuda tanpa berhenti, tentu pada sore hari akan sampai di kampung yang dimaksud itu, terpaksa gadis itu menurut. Mereka lalu berangkat dengan cepat sekali. Ketika hari telah menjadi senja, mereka tiba di sebuah kampung di lareng gunung. Itulah kampung Lengho Chan di mana Lian. Yang tinggal bersama Ang Li Seng dan Nyonya-nya, orang tua Hang Chu. Ternyata karena banyak sekali pembantu dan kaki tangannya, Xiao Leong telah dapat menemukan juga tempat ini. Xiao Leong mengajak Hang Chu berhenti di luar kampung dan mereka lepas begitu saja kedua kuda mereka yang telah hampir mati kelelahan. Kemudian dengan hati-hati dan kera bersembunyi, Xiao Leong mengajak Hang Chu yang sudah tidak sabar dan tubuhnya menggigil karena terharu memikirkan kedua orang tuanya, memasuki kampung Lengho Chan. Kebetulan sekali pada saat itu Ang Li Seng dan istrinya sedang duduk di luar rumah sambil bercakap-cakap, tak lain mempercakapkan putri mereka yang telah bertahun-tahun lenyap. Xiao Leong mengajak Hang Chu mendekat dan ia menunjuk kepada dua orang tua itu sambil berkata perlahan. Hang Chu, lihatlah baik-baik, siapakah kedua orang tua itu? Ia lalu menarik perlahan tangan gadis itu yang maju bagaikan kena pesona. Sebentar saja gadis itu dapat mengenali ayah bundanya dan ia memegang lengan tangan Xiao Leong dengan keras untuk menahan getaran hatinya yang terharu. Kemudian dengan sekali lompat, ia telah berada di depan kedua orang tuanya dan menjatuhkan diri berlutut sambil berseru. Ayah, ibu. Kedua orang tua itu tertegun. Mereka memandang gadis cantik jelita itu bagaikan sedang mimpi dan tidak segera mengenali wajah yang tunduk menangis itu. Tapi mendengar suara gadis itu nyonyaang lalu pegang kepala Hang Chu dan mengangkat wajahnya untuk dipandang. Setelah bertemu dengan pandang mata Hang Chu, kedua orang tua itu dengan berbareng berseru. Hang Chu dan mereka bertiga saling peluk dengan mesra dan terharu sekali. Xiao Leong sengaja bersembunyi untuk melihat perkembangan peristiwa itu lebih lanjut. Pada saat itu ia telah melihat bayangan seorang gadis lain yang gesit sekali mendatangi dari belakang rumah. Gadis ini adalah Lian Eng. Ayah, ibu. Kalian mengapa dan siapakah orang ini tanyanya heran karena ia belum melihat wajah Hang Chu yang sedang berpelukan dengan kedua orang tuanya. Hang Chu mendengar suara ini cepat melepaskan pelukan ayah ibunya dan loncat membalikan diri. Kau seru Lian Eng dengan senyum menghina. Penculik hina Hang Chu memaki sengit dan secepat kilatia pungut ranting yang tadi dibawanya dari atas tanah dan menyerang Lian Eng. Murid Huo Moli melihat datangnya serangan yang hebat dan sengit itu segera berkelit. Ia pun tidak kalah marah dan bencinya. Hingga sambil berseru nyaring ia balas melancarkan serangan dengan Huo Mokangnya yang hebat. Hang Chu juga maklum akan kelihayan lawannya maka ia segera mengeluarkan Ochoa Kwai Tung Huat dan menjauh Lian Eng sambil mengirim serangan-serangan Totokan yang mengarah urat kematian lawan. Demikianlah, sebentar saja kedua gadis jelita itu saling serang mati-matian dan karena ilmu ginkangnya memang sudah mencapai tingkat tinggi, mereka hanya tampak oleh Ang Li Seng suami istri sebagai dua gulung sinar yang menjadi satu hingga tak mungkin bagi mereka untuk melihat mana Hang Chu dan mana Lian Eng. Berkali-kali kedua orang tua itu berteriak-teriak. Hang Chu, Lian Eng, jangan bertempur. Tapi dua gadis yang sedang diamuk nafsu marah itu tidak mau memperdulikan apa-apa lagi selain hendak membunuh lawan di hadapannya. Pula, pertempuran yang hebat itu membuat mereka bergerak ke sana kemari dan menjauhi kedua orang tua itu. Ternyata kepandayan kedua gadis itu seimbang, karena keduanya memiliki ilmu pukulan berbahaya yang bagaimana juga membuat keduanya jerih. Hang Chu merasa betapa sambaran angin pukulan yang keluar dari kedua tangan Lian Eng hebat sekali dan mendatangkan rasa panas, maka ia menjaga dengan hati-hati sekali jangan sampai beradu lengan atau mengadu tenaga dengan gadis yang memiliki tenaga W.E. Kang luar biasa itu. Sebaliknya Lian Eng harus berlaku awas dan waspada sekali menjaga dirinya jangan sampai kena tertotok oleh hujung ranting Hang Chu yang seakan-akan telah berubah menjadi ratusan banyaknya itu. Pada waktu itu Xiao Leong berdiri mengintai di balik pohon dengan tertawa seorang diri. Ia puas melihat tipu muslihatnya berjalan baik. Tapi alangkah kagetnya ketika ia melihat bayangan orang berkelebat cepat ke arah kedua gadis yang sedang bertempur itu. Dengan care luar biasa dan cepat sekali, tau-tau bayangan itu telah dapat menerobos di tengah-tengah di antara kedua gadis itu. Hang Chu dan Lian Eng kaget sekali melihat ada orang berani ikut campur dan ketika mereka memandang, ternyata yang datang ialah Xiao Ma. Hang Chu, jangankah serang Lian Eng Xiao Ma menegur dengan suara keras. Hati Hang Chu yang sudah panas itu makin bernyala karena cemburu dan iri hati. Ia memandang pemuda yang dikagumi itu dengan mete hampir mengeluarkan air mete, dan ia hampir menjerit ketika berkata. Kau, kau hendak membela dia? Hayo, majulah kalian berdua, aku Hang Hang Chu tidak takut mati. Dan ia menggerakan rantingnya menyerang Lian Eng lagi yang sudah siap. Kembali kedua gadis gagah itu bertempur hebat bagaikan dua ekor harimau betina berebut makanan. Kalau kau nekat, terpaksa aku harus mencegahmu kata Xiao Ma yang maju menangkis sebuah serangan Hang Chu hingga gadis ini seakan-akan dikeroyok dua. Pada saat itu terdengar suara orang mencelah. Tak pantas, tak pantas, dua orang gagah dari Tang lah mengeroyok seorang. Hang Chu, jangan kau takut, aku membelamu. Kini Lian Eng yang tiba-tiba berubah pucat mukanya karena ia melihat betapa Tiong Li, pemuda yang menjadi kenangannya itu datang-datang menyerbu dan membantu Hang Chu. Tahan Lian Eng membentak dan loncat mundur. Bentakannya yang dikeluarkan dengan tenaga Wee Kang dari Huomo Kang yang masih mengalir penuh di tubuhnya ini terdengar luar biasa nyaringnya hingga kedua suami istri Ang Li Seng yang telah maju mendekat terpaksa tekap telinga mereka yang terasa sakit. Orang-orang yang sedang bertempur tiba-tiba berhenti dan memandangnya. Tiong Li, aku tak dapat melawan engkau yang telah menjadi penolongku. Betapapun juga, aku cukup mengenal Budi dan Tak. Sudi aku disebut orang rendah karena membalas Budi dengan kepalan tangan kata Lian Eng sambil menahan kehancuran hatinya. Kalau kau tidak menyerang Hang Chu tentu selamanya aku takkan suka mengadu kepandayan dengan kau yang lihai ini, jawab Tiong Li tersenyum. Sementara itu, Hang Chu dan Xiao mah saling pandang. Kini melihat pertempuran itu berhenti, Ang Li Seng dan istrinya tak mau menyianyikan kesempatan ini. Ang Li Seng dan Nyonya menyerbu anaknya dan Nyonya Ang dengan menangis terseduh-seduh peluk Hang Chu sambil berkata, Hang Chu, Hang Chu, kau datang-datang membuat hati ibumu merasa sakit dan kecewa sekali. Hang Chu memandang ibunya dengan heran. Mengapakah, ibu? Apakah, salahku? Kini ibu itu memandang wajah anaknya dengan penuh penyesalan. Kau bertanya apa salahmu. Ah, Hang Chu, mengapa kau masih seperti dulu, selalu membawa kehendak sendiri? Mengapa kau datang-datang berani menyerang Lian Eng, saudaramu? Saudaraku, dia ini Hang Chu menunjuk ke arah Lian Eng dan memandang heran. Kini Ang Li Seng maju memberi keterangan kepadanya. Suaranya-nya terdengar keren dan tetap, seperti suara ayah yang sedang menagur anaknya. Hang Chu, ibumu berkata benar. Lian Eng telah menjadi anak angkat kami. Kau harus mencontoh dia dan ucapannya yang baru saja ia keluarkan tadi tepat sekali. Seorang budi mantakan sudi membalas budi kebaikan dengan kepalan tangan. Tapi kau datang-datang bahkan menyerangnya. Kini benar-benar Hang Chu tak mengerti dan sepasang matanya terbelalak heran. Apa, apa maksudmu, ayah tanyanya gagap. Dengarlah, anak bodoh. Lian Eng adalah orang yang telah menyelamatkan jiwa kedua orang tuamu. Kalau tidak ada Lian Eng, mungkin sekarang ayah dan ibumu telah menjadi tengkorak. Pucatlah muka Hang Chu mendengar ini dan Ang Li Seng dengan ringkas ceritakan pengalamannya ketika ia dan istrinya diculik oleh Xiao Leong, kemudian ditolong oleh Lian Eng. Nah, sekarang kau harus memberi hormat kepada ancimu. Lian Eng lebih tua, setahun daripadamu. Hayo, kau memberi hormat dan minta maaf. Mendengar betapa Lian Eng telah menolong jiwa kedua orang tuanya, hati Hang Chu merasa terharu sekali dan ia lalu. Menghampiri Lian Eng sambil memandang dengan matu basah air mata. Tapi tiba-tiba Lian Eng membalikan tubuh dan hendak lari dari situ. Gadis keras hati ini rasa cemburu dan iri hatinya demikian besar hingga tak mungkin baginya untuk berbaik begitu saja kepada bekas orang yang dibencinya. Tapi pada saat Lian Eng hendak pergi, tiba-tiba dari depannya muncul seorang kakek yang berkata keras. Hi, Lian Eng, jangan kau kurang ajar. Ketika Lian Eng memandang, ternyata yang mementaknya itu adalah kakeknya, So Chin Oki. Gadis ini yang semenjak kecilnya memang dididik oleh kakeknya ini, telah mempunyai perasaan takut dan tunduk kepada kakeknya yang seakan-akan menjadi pengganti orang tuanya. Maka ketika tiba-tiba melihat kakek itu muncul dan membentaknya, ia segera menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu sambil menangis. So Chin Oki dengan terharu sekali mendengar suara tangis Lian Eng yang mengingatkan tidak akan suara tangis gadis itu ketika masih bayi. Memang di waktu kecilnya Lian Eng tidak gagu dan penyakit itu datang padanya ketika ia berusia kira-kira 4 tahun. So Chin Oki angkat bangun gadis itu yang sandarkan kepala di dada kakeknya sambil menangis sedih. Orang-orang di situ memandang peristiwa ini dengan terharu. Lian Eng! Lian Eng, kau sudah bisa bicara? Lian Eng mengangguk-angguk lalu terdengarlah suaranya yang merdu. Ya, Ngkong, aku bisa bicara lagi. Mendengar ini, So Chin Oki memandang ke atas seakan-akan hendak menyatakan terima kasihnya kepada Tian Yang Maha Kasih. Lian Eng, aku melihat kau pergi dari Hang Chu dengan muka marah. Jangan kau kurang ajar dan membawa sikap seperti itu, cucuku. Sikapmu ini membuat malu kakekmu. Ketahuilah, Hang Chu telah wakilkan kau membalas sakit hatimu dan membunuh seorang daripada musuh-musuh orang tuamu. Mendengar ini, Lian Eng merasa bagaikan disambar petir. Ia menjadi pucat dan memegang lengan kakeknya. Ngkong, apa maksudmu? Maka So Chin Oki lalu menceritakan betapa Hang Chu telah membunuh Mati Kui Eng Chu, yakni seorang daripada musuh-musuh keluarga So.